Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KTD. Nah, kali ini kita akan membahas soal terkait pengetahuan kuantitatif. Contoh soal UTBK SNBT tahun 2023 yang dibagikan di laman BP3. Oke, nah kali ini kita akan membahas soal terkait materi, persamaan, pertidakstamaan linear. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Bilangan real X memenuhi pertidakstamaan 2X ditambah 1 lebih kecil 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, jadi berdasarkan informasi di soal itu kita tahu P-nya itu sama dengan minus 2X. Dan Q-nya itu sama dengan 2. Oke, nah kita disuruh cari nih, kira-kira gimana nih hubungan kuantitasnya? Nah, kalau gitu kita harus cari tahu dulu berapa nilai dari X ini. Baru nanti kita substitusi nilai X-nya masuk ke sini. Nah, nilai X-nya diperoleh dari mana? Dari pertidakstamaan yang ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. 2X ditambah 1 itu lebih kecil dari 4. Nah, sehingga ini bisa ditulis gini. 2X itu lebih kecil dari 4. Nah, ingat satunya ini, pindah ruas ke sebelah. Di sini kan positif, pindah ruas ke sebelah jadi negatif. Jadi, dikurang dengan 1. Jadi, kita bisa tulis 2X itu lebih kecil dari 3. Berarti X itu lebih kecil dari 3 per 2. Oke, jadi X-nya lebih kecil dari 3 per 2. Jadi, nilai X-nya ini semua yang lebih kecil dari 3 per 2. Nah, ada juga yang negatif. Oke, nah teman-teman berarti nilai kemungkinan yang lebih kecil dari 3 per 2 itu kan bisa saja X-nya banyak ya. Jadi, semua yang lebih kecil dari 3 per 2. Misalkan kita ambil data, misalkan yang pertama. X-nya itu bisa kita ambil, contoh misalkan 1. 1 itu kan lebih kecil dari 3 per 2. Bisa juga kita ambil lagi X itu sama dengan 0. Ini sebagai penguji ya. Kemudian X sama dengan minus 4. Oke, nah sekarang kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Kalau misalkan kita substitusikan X sama dengan 1. Berarti nilai P-nya untuk X sama dengan 1 itu. Ini kita akan memperoleh nilai P itu sama dengan minus 2 dikali 1. Oke, berarti ini minus 2. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, berarti nilai P-nya itu sama dengan 0. Nah, ini lebih kecil ya daripada nilai Q yang 2. Nah, coba kalau kita substitusi nilai X-nya sama dengan minus 4. Nah, kalau substitusikan nilai X-nya sama dengan minus 4. Maka P-nya itu sama dengan minus 2 dikali dengan minus 4. Ini sama dengan 8. Nah, ternyata ini sudah lebih besar daripada 2. Nah, kalau gitu, ini persamaan itu kuantitasnya tidak bisa ditentukan. Karena terkadang dia lebih besar dan terkadang juga lebih kecil. Dan bahkan terkadang dia sama. Jadi, ini tidak dapat ditentukan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini itu adalah opsi yang D. Yaitu tidak dapat ditentukan hubungannya. Oke, adik-adik. Pembahasan kita mengenai soal ini cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat nonton video-video yang lain dari Kak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.